Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Pagi ini saya ingin berbagi tentang prinsip hidup. Bagi teman-teman khususnya yang generasi muda, prinsip hidup paling penting dalam hidup kita. Karena prinsip hidup itulah yang akan menjadi guidelines kita atau referensi kita dalam mencapai tujuan. Mungkin kita bisa mencapai tujuan hidup, kaya raya, punya duit banyak, tetapi dengan jalan yang tidak benar. Nah, prinsip hidup inilah yang akan menjadikan kita tetap on the track. Walaupun godaan di kiri kanan banyak menggoda. Dalam hidup ini, kita harus punya prinsip hidup, contoh memiliki mental pemenang dan petarung. Dalam dunia apapun, kalau Anda tidak punya mental pemenang dan petarung, Anda tidak akan menjadi pemenang ataupun jawara. Anda tidak akan bisa juara. Jadi, mental pemenang dan petarung itu harus ada. Bahkan, Ibu saya itu mengajarkan satu prinsip hidup. Jangankan kalah. Seirinya, Tidak mau. Jadi, saya berusaha mencari jalan keluar untuk memenangkan kompetisi dalam hidup ini, perjuangan dalam hidup ini. Itu yang saya yakini. Dulu, waktu saya masih kerja di perusahaan Jepang, saya sampai dipanggil khusus oleh Dewan Direksi, karena saya satu-satunya yang tidak mau membungkukkan badan saya untuk menghormat atasan saya. Saya ditanya, kenapa kamu tidak mau mengikuti budaya perusahaan di Jepang? Kebetulan, saya waktu itu di perusahaan Jepang. Saya bilang, katanya kamu perusahaan multinasional. Harusnya kalian adapt mengadopsi policy multinational company. Saya sebagai profesional, saya sudah sangat menghormati perusahaan dan atasan Anda. Target sudah saya capai, pekerjaan sudah saya capai, semua sudah saya capai. Setiap pagi saya masuk kantor, saya selalu bilang, good morning, ohayo gozaimasu, apa yang kurang? Oh, kamu harus membungkukkan badan kamu. Saya bilang, mohon maaf, saya hanya membungkukkan badan saya, hanya kepada Allah, Tuhan saya. Jadi saya, saya tidak peduli dengan Anda. Kalau kamu mau pecat saya hari ini, saya tunggu. Saya tunggu secepatnya pagi ini, berita pemecatan, supaya saya bereskan barang-barang saya, siapkan barang-barang saya, dan saya pastikan, habis makan siang, saya sudah pergi dari kantor ini. ternyata saya tidak dipecat juga. Kenapa? Ya saya memang kerja benar. Ya karena saya memang, diandalkan di perusahaan itu. Silahkan pecat, saya tidak takut. Ternyata, ternyata enggak tuh. Sementara, selama ini menjadi mitos, momok, wah kalau kita enggak, mau membungkukan, kita pasti dipecat. Pecat saja. Saya selalu punya prinsip, pengemis saja berani hidup, masa saya yang sekolahan enggak berani. Nah itu salah satu contoh, prinsip hidup. Jangan kita menggandaikan prinsip hidup kita, hanya demi uang. Takut kehilangan pekerjaan, suruh masuk God, masuk God. Suruh mencuri, mencuri. Ya. Suruh nipu, nipu. Itu enggak punya prinsip hidup. Jadi, Anda harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup ini penting. Pada saat Anda nanti, sudah kaya raya dari saham, Anda pasti akan bermasalah dengan prinsip hidup ini. Di mana Anda sudah mulai menggandaikan semua prinsip hidup Anda yang positif menjadi negatif. Itu pesan saya pada teman-teman untuk memiliki prinsip hidup. Mana prinsip hidup yang Anda bisa fleksibel, mana prinsip hidup yang Anda tidak bisa fleksibel. saya cukup keras, tetapi saya cukup fleksibel. Untuk hal-hal yang saya bisa logik, saya anggap bisa fleksibel. Tapi hal-hal yang mendasar, saya enggak bisa. saya disuruh hormat pada atasan, saya akan hormat pada atasan dengan cara bekerja yang baik, tidak korupsi waktu, sesuai target, buat laporan juga sesuai target, buat hasil kerja juga sesuai target, saya kerjakan. tapi kalau suruh hormat, membungkukkan badan saya, enggak. Sorry. Belajar memiliki prinsip hidup, supaya hidup Anda bermakna. sukses selalu untuk Anda. Happy Cuan Konsisten. Terima kasih.